Halo, kembali lagi dengan saya Roni Dela Serna, founder dari Hipnotis Halus ya Kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih ya kepada Cik Evi ya, Cik Evi atau Mbak Evi lah Yang kemarin menemui saya setelah saya ada kelas workshop Hipnotis Halus di Jakarta tanggal 25 Februari 2024 Nah, beliau ketemu saya tanggal 26 karena juga ingin mengambil kelas Hipnotis Halus Karena beliau penasaran lihat di channel-channel Youtube saya gitu kan Karena katanya ya simple atau mudah atau apalah, saya kurang paham Nah, luar biasanya Mbak Evi ini adalah salah seorang lulusan hipnoterapi dari Australia yang sangat besar juga di sana Jadi, waktu beliau ketemu saya itu, beliau merendah Ya, saya ini Pak, padahal saya tahu gitu, saya tahu dari media sosialnya beliau itu Beliau juga kalau nggak salah juga trainer juga, penghipnoterapi juga gitu, banyak juga alumni-alumniya beliau gitu Cuman yang saya salutkan adalah ketika orang sudah setinggi itu, sudah mempunyai banyak alumni juga Beliau mau memperdalam hipnotis halus itu yang membuat saya sangat kagum ya, maksudnya luar biasa ya Orang sudah lulusan di luar, barat gitu kan, yang saya tahu dunia barat untuk teknologi pikiran itu sungguh sangat-sangat maju sekali Tapi beliau masih menyempatkan waktu untuk mengikuti privat saya Sebetulnya beliau mau ikut workshop ya, di tanggal 25 itu Cuman karena beliau ada halangan, akhirnya minta waktu saya setelah saya workshop, akhirnya ketemulah dengan beliau tanggal 26 itu Dan ketika saya jelaskan juga dari sikap dan attitude beliau mencerminkan bahwasannya beliau memang pembelajar yang sangat baik sekali dan berat itu tinggi ya Artinya walaupun sudah tinggi, walaupun lebih tua dari saya gitu kan, tapi beliau sangat-sangat cermat sekali dalam menyimak materi yang saya ajarkan Bahkan beliau juga sangat cepat sekali yang menerima materi dari saya dan logis seperti yang dipahami oleh beliau gitu Jadi saya sangat apresiasi sekali dan untuk video testimoninya bisa dilihat di video berikut ini Bersama saya Roni Dla Sena, sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya sudah menyelesaikan rangkaian daripada privat hipnosis bersama salah satu pembelajar yang sangat luar biasa sekali Saya tahu walaupun beliau ini sudah levelnya sudah sangat tinggi ya, ilmunya sudah master lah rohnya lah Cuman gak tahu dengan kerendahan hati beliau, beliau masih mau mempelajari ilmu hipnotis, hipnoterapi dengan saya Kita langsung tanya langsung nih, namanya siapa mbak? Nama aku Evi Puspa Evi Puspa, asli di, asli di, dari mana mbak? Aku orang Jawa, Jawa Tengah Oh Jawa Tengah Tapi tinggal di? Tinggal di Jakarta Jakarta ya, nah Sebelumnya gak di Jakarta Kemarin kan sudah pernah belajar hipnosis, hipnoterapi, bahkan saya lihat profilnya juga seorang hipnoterapi gitu loh Nah ini, ini mbak Evi nih Kenapa sih mbak, maksudnya apa sih kalau mbak Evi tuh pengen belajar lagi Kan banyak juga nih di Indonesia kan banyak trainer ya Apa pilihan mbak, kenapa mbak Evi jatuh pilihannya kepada Roni Dela Sena atau hipnoterapi itu kenapa? Iya, karena saya orangnya suka belajar Oke Aku suka belajar, aku suka mempelajari Makanya pada saat tadi ketemu pertama kali aku langsung bilang saya Waktu Mas nanya, Mas Roni nanya Eee, Bvi hipnoterapis ya? Dan aku langsung jawab Saya pemula dan saya mengosongkan gelas Oke Oke gitu, karena memang aku suka belajar Yang paling menarik buat aku adalah Eee, hipnotis haus Hipnotis haus? Ya, aku ingin Belajar lebih banyak lagi Oke Dan dijelaskannya bagus Eee, aku langsung paham, aku langsung mengerti Ya mungkin juga karena udah ada background Iya Iya, ada ada background Jadinya Penjelasannya Eee, jelas, detail Dan mudah dipahami Oke Nah, banyak pilihan nih mbak trainernya Kenapa milih hipnotis haus? Kan banyak nih di Indonesia nih Kenapa harus milih saya? Kenapa? Ya, karena pada saat aku nonton acaranya Atau videonya kayak gitu Dan anyway, aku udah beli bukunya juga Iya Iya Itu menarik minat aku Oke Iya, smart Oke Oke lah Harapan ke depan untuk hipnotis haus Apa mbak harapannya ke depan? Ngomong sama Lihat sama kamera Harapannya apa mbak buat hipnotis haus? Harapannya Moga-moga lebih berkembang Ini satu hal yang asik sebetulnya Kalau buat orang-orang yang menyukai Tentang hipnotis Ini pelajaran yang asik Karena kita bisa dengan Bisa dengan berbicara biasa aja Kita bisa langsung Melakukan Menghipnotis seseorang Kayak gitu Sesuai dengan keinginan kita Begitu kan? Iya Oke ya Terima kasih ya mbak Evi Semoga mbak Evi terus sukses di karirnya Dan Kedepannya semakin lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih mbak Evi Bersama saya Roni Dasirna Bye Bye Terima kasih.